Berita pertama kita awali, pemirsa polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 12 kilogram narkoba jenis sabu-sabu saat hendak diseberangkan ke Pulau Jawa. Dari ungkap kasus ini, tiga orang kurir ditangkap. Polda Lampung berhasil mengamankan 12 kilogram narkoba jenis sabu-sabu dari tiga tersangka. Namun sayang, tiga tersangka yang ditangkap hanya berperan sebagai pengantar atau kurir saja. Dirtit Treskribung Polda Lampung Kompes Pol Erlin Tang Jaya mengungkapkan, dua tersangka membawa sabu dari Malaysia ke Madura. Dari Malaysia, kedua pelaku menggunakan transportasi kapal menuju Sumatera Selatan. Kemudian, tersangka menuju Madura dengan menumpang bus. Saat tiba di pelabuhan Bageheni, polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti sabu seberat lebih dari 10 kilogram dan dua tas ransel yang tersangka bawa. Polisi sempat mendapatkan nomor telepon yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Namun saat ini, nomor tersebut sudah tidak aktif sehingga belum bisa dilakukan pengembangan. Ketika dilakukan pemeriksaan mus tersebut, ini terlihat dua lelaki ini agak mencerigakan terhadap petugas. Nah, pada saat dilihat mencerigakan, yang bersantutan langsung diamankan oleh petugas. Dan dilakukan pemeriksaan tas mereka yang mereka bawa dari sepulang dari arah medan menuju bakau. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, itu ditemukan di dalam dua ransel. Itu berisikan ada empat bungkus besar dan tiga bungkus berukuran sedang. Itu di dalam tas salah satu pelaku. Kemudian ditemukan lagi, yang satunya juga membawa tas, ditemukan empat bungkus besar dan dua bungkus berukuran sedang. Para pelaku menyambarkan paket sabu dengan dibungkus plastik bening berbentuk pipih yang diselipkan bersama dengan barang lainnya dalam tas ransel. Dari penyelidikan yang dilakukan tersangka diketahui, sudah tiga kali mengantar sabu ketujuan yang sama. Ketiganya dikenakan Undang-Undang No. 35 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung.